Selamat pagi, selamat pagi dari daerah Sikiji, sekarang kita mau ke pasar ikan Sikiji, Sikiji Outer Fish Marker sih sebenarnya, karena pasar ikannya udah gak ada lagi ya disana Kita mau brunch alias makan diantara makan pagi dan makan siang, karena ini tuh belum jam makan siang ya, sekarang tuh jam 10 Cuacanya mendung, agak dingin, udah pakai jaket agak tebalan, jis jaket sih, dinginnya tuh berapa derajat, hari ini tuh 17 ya, 17-18, mau hujan sih kayaknya Buat yang baru nonton vlogku, Sikiji tuh ada di seberang situ, pasar Sikiji ya, sekarang kita nunggu lampu merah, setelah itu kita nyebrang Tadinya kita mau makan di Sushi Zanman, tapi kita mau lihat situasi dulu, sambil pilih-pilih restoran Buat kalian yang udah subscribe di channelku, udah biasa pastinya lihat pasar ikan Sikiji Hari ini lumayan rame Biasanya orang-orang kesini ya, buat makan, saratan, atau brunch kayak gitu Nanti siang lebih rame lagi Oh, ini sebelah kiri, toko Unagi-nya udah buka lagi guys, kemarin-kemarin tuh aku gak pernah lihat mereka buka Which means, mungkin mereka hanya buka di weekend aja Tuh barang-barangnya tuh, unagi semua Warung yang ini menjual oyster, dan ikan, dan juga kepiting guys Jadi di bagian sini tuh, kita bisa makan fresh oysters Harganya dari mulai 500-600 gitu ya, sampai 800 yen Kenapa kita ke toko ini? Karena Hana Chamolia Giant Crab ya, jadi ada kepiting, gede banget Lah, mana mereka? Nah, toko ini adalah salah satu sushi langganan kita Bukan sushi sih, kita biasa makan kaisendon alias nasi putih Di atasnya tuh ada sashimi Macem-macem, tuna, salmon, udang Ya, juga termasuk ikura, telur ikan salmon ya Dan di ujung sebelah sana tuh ada restoran unik tuh disitu Yang beken banget, dan harganya selangit Sekarang kita masuk aja yuk Di depanku ini adalah restoran Sea Earth Chin Bulu babi ya, atau landak laut ya Namanya, apa sih namanya? Lihatin harganya yang ini, yang terdiri dari 5 jenis Sea Earth Chin Dari berbagai daerah di Jepang Lihat warna ini Harganya dong, ini tuh 1, hampir 1,3 juta untuk satu mangkok begini Sekarang kita udah ada dalam restoran guys Pilih-pilih menu dulu ya Ini menunya lumayan bervariasi Biasanya kita pesan di antara menu 1 dan 3 ini Tapi sekarang pengen yang beda nih Nah, ini pesananku Irisan tuna, ya bukan irisan yang terbaik sih ya Tapi lumayan lah Dan yang ini tuh ikan salmon dan ikura Alias telur ikan salmon Hanacang suka banget telur ikan salmon ini Kalau dia makan telur ikan salmon Banyak banget makannya guys Kalau yang ini pesanannya Onesang Cukup lengkap nih seafoodnya Beginilah kita guys Gantian jagain hanacang Tiga porsi kaisendon ini Harganya kurang lebih 1 juta rupiah Ini guys toko scallop Biasanya hari-hari weekdays gitu ya Mereka tutup tapi weekend gini tuh mereka buka Jadi scallopnya itu dipanggang di atas pemanggang gitu Terus dikasih soyu atau kecap asin Terus ada juga yang dicampur dengan mentega Selesai makan kenyang Tapi masih ada space nih di perut nih Jadi ada space gini Mau ngapain kah? Mau makan oyster aja yuk? Sebelum ke tempat oyster kita jalan-jalan dulu ya Di sebelah sini tuh jual cured salmonnya Jadi salmon yang udah di asinkan Dan mereka juga jual ikan salmon Tadi ikan salmon deh Aduh maaf kan ini kayaknya karena dingin Jadi kepala agak beku Telur ikan salmon Mereka jual telur ikan salmon disini Kadang-kadang aku belanja juga sih disini guys Beli ikura itu tuh yang itu Tapi aku nggak boleh ngesut dekat ya Karena mereka lagi jualan Biasanya mereka nggak mau diganggu gitu Di sebelah kanan nih ada tulisannya Tamagoyaki alias telur dadar Jepang Di depan situ ada juga Tamagoyaki Tamagoyakinya ini tuh yang paling beken nih di Shikiji Dan selalu rame Ada nggak ada turis pasti rame Tuh guys Nah tuh lihat pada ngantri Tamagoyaki yang ini guys Ini tuh rasanya menurut aku sih terlalu manis ya Tapi selera sih ya Kalau otosang sih rada malas banget makan Tamagoyaki yang ini Karena menurut dia sih manis kok aneh gitu loh Padahal dia orang Jepang gitu Guys hari ini ini agak rame ya Bukan agak rame termasuk rame sih sebenarnya Memang sih kalau weekend rame Sabtu juga rame Lebih rame biasanya Sabtu Sekarang kan situasinya beda ya Jadi nggak ada turis Jadi ya penduduk-penduduk lokal aja Atau orang di sekitaran Tokyo yang still di suburb gitu Ke Shikiji buat makan agi atau gimana Itu kita mau makan oyster disitu tuh Sembilan puluhan ribu gitu satunya Tapi gede banget Dokno Aduk Aduk Opa-san, opa-san noyit prast Opa pitasar Sayang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!